semuanya digenggam dekat ibu jari ini dilepas, yaitu telunjuk lalu berisyarah dengan telunjuk ini di dalam beberapa kitab isyarahnya itu ketika ashadu alla ilaha illallah ya, jadi apa pas illallah itu, jadi digenggam ini dilepas ya, nah bagaimana apa kenceng, apakah begini dan setelahnya, ini orang yang ada di awal, ini sudah yang begini Ustaz, ini 6 yang begini ini isu Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menurut riwayat muslim yang lain wabarakatuh 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 beliau mengenggam semua jari-jarinya wabarakatuh dan beliau memberikan isyarah dengan jari yang dekat dengan ibu jari, yaitu telunjuk ini maksudnya begini kalau kalau kita tashahud menurut hadis ini riwayat muslim jari-jari kita itu digenggam Pak ya, bukan dilepas begini digenggam disini disebutkan Salah dan Waham Sina 53 ada yang mengatakan ini dilepas jadi semuanya digenggam dekat ibu jari ini dilepas, yaitu telunjuk lalu berisyarah dengan telunjuk ini di dalam beberapa kitab isyarahnya itu ketika Ashadu Allah ilaha illallah ya jadi apa pas illallah itu jadi digenggam ini dilepas ya nah bagaimana apa kenceng apakah begini dan setelahnya ini orang-orang sudah ngawal ini orang tua ya gini Ustadz ini orang tua ya gini ini isu Pak ya menurut apa teman-teman dari toikoh itu tidak lurus begini tidak kenceng agak kebawah ya agak kebawah tapi yang penting memberikan isyarah dengan telunjuk jadi pas saat kita duduk ya lalu tasyahud itu kita genggam yang satu ini kita lepas ya kita lepas nanti kita memberikan isyarah Ashadu Allah ilaha illallah ya sekali lagi ini 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 bukan begitu ya jadi apa agak kebawah sedikit terus terus di dalam beberapa kitab saat kita itu memberikan isyarah pandangan kita itu ke jari-jari kita ya jadi pandangan kita waktu itu kita ke tempat jujur tetap ya lalu pas isyarah itu kita ngelirik ke jari-jari ini ya di beberapa kitab disampaikan begitu nah kalau kita mengikuti hadis mengikuti kitab insyaallah ada keutamaannya wong sing bikin kitab itu juga ahli hadis wak bikin kitab itu juga ahli fikir kita hanya menggunakan saja daripada kita apa ngarang-ngarang dewi ya menyimpulkan sendiri jauh ya jadi sekali lagi pas kita tersyahut ya jangan dibuka tangannya kecuali yang kiri dibuka yang kanan digenggam kecuali eh telunjuk ini ya atau yang dekat dengan ibu jari dilepas asyadu allah ilaha illallah ya orang masih gini-gini ustaz orang masih gini-gini oh monggo ya jadi yang begini-begini yang begini-begini monggo ya kita tidak menyalakan tapi menurut yang kita percaya pada hadis ini memberikan isyarah ya isyarah itu satu ya bukan apa berkali-kali ya nah ini kita tidak ingin menyalakan yang lain ya ya jadi yang gini-gini sing ini monggo tidak ada masalah kalau punya dasar gunakan ya selama tidak ada dasarnya kita mengikuti yang ada ada dasarnya ya ada pertanyaan mungkin ya monggo jadi ini ada pertanyaan apakah mulai at-takhiyatutusak langsung isyarah atau ashadu'allah illallah baru isyarah ya nah memang di berbagai kitab fikih itu berbeda mereka utamanya kitab fikih madhab syafi'i itu isyarahnya ketika ashadu'allah illallah tapi di dalam kitab fikih madhab yang lain itu mulai awal sudah isyarah ya nah disini tidak disebutkan awal isyarah atau pas ashadu'allah illallah isyarah tidak disebutkan ya jadi ini adalah hasil ijtihad ya yang penting isyarahnya itu pakai ini pak meskipun ada yang lebih bagus tapi tidak boleh ashadu'allah illallah ilallah tidak boleh begini meskipun ini lebih bagus apa mana gini ashadu'allah illallah ini malah di dalam ini ayam yang menduk tangga pakai ini pakai ini pakai ini ya jangan pak sana ayam nanti jadi yang penting pakai ini awal tahiyyat sudah isyarah monggo ya yang mengikuti madhab syafi'i pas asyadu'allah illallah isyarah monggo ya jadi tidak ada yang penting isyarahnya satu pakai ini tidak boleh dua atau lima atau begini tidak begitu ya tanpa isyarah sama sekali juga sah sholatnya karena ini sunnah ya sunnah itu tidak perlu direbutkan mbak ya ribut sampai tidak di masjid ya masalah kesunnahannya sampai ini ini ada khadisnya kak Ismail saku ya itu hanya makro karena tidak ada kesunnahan tak bisa mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah SWT mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang sualai sualai khayata kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua ya meneksi keturunan mudah-mudahan yang sualai sholeha ya meneksi judul mudah-mudahan yang sualai sholeha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih